Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perempuan gelora dimanapun berada, apa kabar anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap menjalankan ibadah puasa dengan baik dan lancar tentunya ya Saya Elis Fira Fina, senang sekali dapat hadir kembali menjumpai anda tentunya dalam program acara Rumpi Ruang Untuk Maju Perempuan Indonesia di bulan Ramadan Dan pada episode kali ini kita akan membahas tentang panduan berpuasa untuk penyintas autoimun Dan arah sumber kita adalah Dr. Rina Adelin Kita sapa dulu ya? Oke Dr. Rina, kita ketemu lagi Alhamdulillah Tetap sehat dong tentunya ya Dan makin gelis gitu Masya Allah Lancar-macar ya puasanya ya Masya Allah, terima kasih Dr. Rina, ngomong-ngomong tentang autoimun nih Ini kan juga lagi marak banget ya diperbincangkan oleh orang-orang gitu ya Sebenarnya definisi autoimun itu sendiri apa sih dokter? Ya, kalau misalnya kita ambil dari namanya aja Autoimun, auto itu sendiri imun itu daya tahan tubuh Betul, betul sekali Jadi artinya daya tahan tubuh kita sendiri yang Kalau saya senang ngomongnya itu jadi genit Oh gitu ya dok? Jadi genit artinya dia jadi bereaksi justru menyerang sel yang sehat Padahal dia adalah antibody yang ada di dalam tubuh kita sendiri Nah, autoimun sendiri memang banyak Jadi tergantung daripada organ yang terkena Ataupun tempat awalnya mulai Seperti misalnya Apa namanya lupus erythematosus Kemudian miastenio grafis Kemudian ada lagi Apa namanya diabetes Cancer Cancer itu juga termasuk ke dalam penyakit autoimun Oh gitu, saya baru tahu dokter Kalau ternyata penyakit-penyakit tersebut juga termasuk di dalam autoimun Iya, di dalam autoimun Kenapa bisa terjadi dokter autoimun itu sendiri? Iya, memang sebab kenapa terjadi autoimun sampai saat ini Belum lagi bisa ditegakkan, belum lagi bisa diketahui Jadi kalau istilah kedokterannya disebut idiopatik Artinya bisa terjadi pada siapa saja Kemudian bisa tanpa ada hal-hal yang memicu lebih dahulu Kayak begitu Tetapi belakangan ini dari kemajuan ilmu kedokteran Itu mulai diklasifikasikan, dikelaskan lagi Ternyata interleukin 6 itu adalah satu sitokin atau satu sel di dalam tubuh kita yang bisa memicu autoimun Kemudian yang kedua, gangguan terhadap vitamin D juga bisa menyebabkan autoimun Kemudian yang ketiga, gangguan pencernaan Jangan salah nih, gangguan keseimbangan flora normal yang ada di dalam tubuh, yang ada di dalam saluran cerna kita itu juga bisa memicu terjadinya autoimun Oh gitu Kemudian ya hormonal Nah ada nggak sih dok, gejala umum yang sering timbul untuk penderita autoimun ini sendiri? Karena kan kita nggak tahu gitu ya Mungkin di dalam tubuh saya juga ada autoimun Cuma karena saya tidak sadar atau tidak tahu Jadi ya biasa aja gitu Nah gejala umumnya apa dok biasanya? Yang paling sering diderita itu adalah kecapean yang luar biasa Hmm gitu Ya tiba-tiba sudah tidak mampu untuk bangun dari tempat tidur, butuh waktu yang cukup lama Misalnya kalau kita tidur pagi gitu, butuh waktu yang lama untuk Aduh kayaknya ini enak deh kayaknya kalau diterusin nak ya gitu ya Umumnya yang kayak gitu Tapi ya yang pertama kelelahan yang luar biasa Kemudian yang kedua adanya demam Oh ada demam juga? Ya ada demam juga Adanya demam yang tidak bisa dijelaskan Artinya kan kalau misalnya kita kena infeksi atau kita sakit gigi misalnya gitu Terus kita jadi demam itu ada Ada, iya betul Itu bisa dijelaskan kayak gitu Atau kita habis kehujanan nih tau-tau malamnya kita menggigil demam Itu ada yang bisa dijelaskan Ada, iya betul sekali Tapi ini muncul demam yang tidak bisa dijelaskan kayak gitu ya Umumnya dua lah apa namanya gejala yang paling sering Yang paling sering Jadi kelelahan yang tiba-tiba Kelelahan yang luar biasa Sama disertai demam juga gitu ya dok ya Tapi masalahnya gak ngerti nih demamnya karena apa gitu ya Makanya kan serem juga ya dok ya Kalau misalnya dengan yang lupus misalnya sering diikuti dengan nyeri otot seperti itu Atau rematik Rematik juga salah satu penyakit autoimun Oh gitu Iya Bengkak di sendi-sendi atau kaku di sendi Kemudian ada deformitas yang lama-kelamaan ada deformitas misalnya sendinya jadi lebih bengkong Kayak begitu ya Oh gitu Itu juga adalah apa yang disebabkan oleh autoimun Oh baik dokter Nah terus gimana sih caranya supaya kita itu bisa mengetahui apakah kita ada autoimun atau gimana gitu Tadi kan gejalanya hanya yang kelihatan banget Jelas itu kan kayak kelelahan sama ada demam gitu kan Tapi kalau semuanya itu ternyata nih Tidak ada nih gejala seperti itu Tapi pada saat pemeriksaan apa segala macem Ternyata Karena autoimun gitu Karena ada juga yang seperti itu Banyak betul Itu gimana ya dok cara ngebedainnya gitu Ngebedainnya Iya Sebetulnya kalau misalnya diagnosa autoimun tanpa ditegakkan dari pemeriksaan laboratorik Sulit Sulit ya Sulit kayaknya ya Jadi tetap harus ada pemeriksaan penunjang untuk menentukan apakah betul masuk ke dalam penyakit autoimun atau tidak Iya Iya Umumnya sih sering juga kalau dulu tapi Dulu masa saya masih kok asisten Iya Guru-guru saya selalu menyebutkan begini Penyakit autoimun itu diagnosa sampah gitu Maksudnya diagnosa sampah itu Sakit ini sakit ini sakit ini sakit ini sakit ini gak bisa didiagnosai Oh gitu Aduh ya ampun Tapi yang sekarang enggak ya Tapi yang sekarang enggak ada mekanisme pemeriksaan laboratorik yang bisa kita lakukan untuk kita melihat apakah kita memang masuk ke dalam Autoimun atau tidak Betul Sebenarnya itu penyakit turunan atau bisa terjadi tiba-tiba atau gimana sih dok kalau autoimun? Oke sebetulnya sih bisa terjadi tiba-tiba bukan penyakit turunan Tapi ya kalau saya pribadi menilih kembali apa yang saya lakukan selama ini itu saya melihat ada keterkaitan antara vitamin D dengan terjadinya autoimun Kemudian ya itu tadi ada keterkaitan antara Apa namanya Inflamatory bowel disease adanya peradangan pada saluran cerna atau adanya ketidakseimbangan floral normal di saluran usus yang kemudian memicu Memicu autoimun itu tadi Oh gitu Baik dokter nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya dok ya Siap Oke baik pemirsa perempuan glora dimanapun berada Seru banget ya pembahasan kita tentang autoimun dan pastinya ini sangat penting banget buat kita ketahui Jadi jangan kemana-mana tetap stay tune terus di acara Rumpi Ruang untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan Terima kasih telah menonton! 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 Kita di otoimun, kalau melihat lagi apa yang saya lakukan selama saya mendalami mikrobiologi klinik, jadi saya banyak sekali bekerja dengan orang-orang gangguan pencernaan, diakibatkan tidak seimbangnya flora normal, itu bisa kita mencegah untuk tidak terjadi atau tidak jatuh pada kondisi otoimun. Tentu yang pertama yang harus kita perhatikan adalah lifestyle, gaya hidup kita. Tetap gaya hidup sehat itu harus nomor satu. Dari mulai tidur yang baik, jangan salah, tidur kurang atau tidur yang tidak berkualitas, itu pun bisa memicu, bisa memicu otoimun. Karena ternyata dengan tidur yang cukup, bakteri-bakteri yang kita sebut dengan komensal atau bakteri baik lah istilahnya, di dalam perut kita itu juga memperbaiki diri. Kemudian sel-sel usus kita juga memperbaiki diri dengan kita tidur yang kualitasnya itu tadi. Kemudian yang kedua tentu makanan. Makanan, ini jangan terlalu banyak makan karbo, gula. Sekarang anak-anak kita yang masih kecil sudah diajarin sama gula, jadi gulanya masuk banyak. Nah ini juga bisa menyebabkan, jadi artinya kurangi gula, rajin olahraga, tidur yang cukup, kemudian paparan sinar matahari lagi-lagi. Itu penting ya dok ya. Sinar matahari jam 11 sampai jam 1 itu memiliki kadar vitamin D yang sangat tinggi. Betul ya. Tapi ingat juga masuknya vitamin D itu hanya lewat kulit, apa namanya, ekstremitas tangan. Jadi jangan sampai kita jemuran tapi kita pakai tangan panjang. Oh, tetap aja nggak bisa tembus ya. Dan tidak perlu lama, 5 menit aja cukup. Atau diganti dengan sore. Kalau sore itu umumnya untuk membantu memunculkan serotonin dan merubahnya menjadi melatonin. Serotoninnya baik untuk saluran cerna, untuk bakteri-bakteri yang dalam tanda kutip komensal di dalam usus kita, dan melatoninnya baik untuk tidur. Oh gitu. Ya baik, ternyata cukup mudah juga ternyata ya untuk mencegah supaya kita tidak terkena autoimun. Untuk pemirsa perempuan gelora dimanapun berada. Tadi sudah kita simak bersama ya, bahwa dokter Rina itu mengatakan bahwa autoimun ini ternyata bisa dicegah gitu kan. Dan sangat mudah banget ternyata. Kayak misalkan berjemur di jam 11 sampai jam 1 siang, tapi juga jangan terlalu lama banget gitu ya. Cukup 5 sampai 10 menit aja kali ya dok ya. 5 saja. Iya 5 menit saja. Karena sinar ultravioletnya kan sudah mulai tinggi, nanti gosong ya dok ya. Iya gosong. Iya atau misalkan di sore hari ya dok ya. Iya seperti itu. Dan tentunya juga harus mengatur pola makan, pola tidur yang cukup, yang harus berkualitas ya dok ya. Iya jadi perempuan gelora jangan khawatir. Bagi para pemirsa juga di rumah gitu ya, yang sangat takut atau khawatir akan terkena autoimun, ternyata itu semua bisa dicegah. Dan ini juga bukan satu penyakit keturunan gitu kan. Ini bisa terjadi pada siapa aja, bahkan tiba-tiba ya. Yang penting itu apa? Menjaga pola hidup kita dengan baik gitu. Seru banget nih dok Rina ya. Dan sepertinya kalau bicara tentang autoimun, selalu dikaitkan dengan lupus ya dok ya. Nah itu menurut dokter penyakit lupus itu berbahaya nggak sih dok? Iya sebetulnya sangat berbahaya ya. Karena kalau misalnya dikategorikan, dia itu sebetulnya termasuk penyakit rematik. Tapi penyakit rematik yang ganas. Oh gitu. Jadi lebih ganas daripada penyakit rematik. Dan bisa mengenai banyak organ. Organ yang paling kita khawatirkan terkena dengan lupus ini justru ginjal. Banyak sekali kejadian-kejadian menjadi fatal lupus ini. Sebetulnya bukan karena lupusnya. Tapi karena gangguan di ginjalnya akibat lupus tersebut. Oh begitu. Jadi apa namanya. Dan yang berikutnya selain ginjal yang mungkin juga bisa menyebabkan fatal dari lupus, itu adalah gangguan pembuluh darah dan gangguan jantung. Oh cukup berbahaya sekali ya. Kebanyakan mereka yang menderita lupus itu hampir kurang lebih sekitar 60 persen. Penderita lupus itu akan mengarah nantinya pada gangguan jantung dan gangguan pembuluh darah. Oh gitu dokter. Nah kalau sumamnya sudah tahu seperti itu dokter. Ada nggak sih pengobatannya? Maksud aku lupus itu sebenarnya bisa sembuh nggak sih? Oke. Kalau dikatakan sembuh, tidak. Tapi kalau dikatakan remisi, ya. Artinya remisi ini dia tidak lagi mengalami serangan-serangan setelah jangka waktu tertentu. Kayak begitu. Tapi ya apa namanya pasca remisi bukan berarti dia tidak akan flare up lagi. Tetap bisa ada muncul kembali. Dan ternyata itu ada tiga hal yang menyebabkan kondisi-kondisi flare up itu atau muncul kembali itu. Yang pertama adalah capek. Oke. Jadi siapapun dia penderita otoimun, lebih baik mengurangi aktivitasnya. Mengurangi aktivitas beratnya. Cukup aktivitas-aktivitas yang pentingnya aja. Yang pentingnya aja. Betul. Terus kemudian yang kedua, jangan sampai kena infeksi. Itu harus dihindari betul ya dok ya? Nah harus ya. Karena begitu dia kena infeksi, begitu dia radang, lupusnya makin centil. Bisa genet juga ya si lupus ini ya? Kemudian yang ketiga, jangan stress. Nah semakin stress, semakin cepat juga. Semakin nyerang juga lupus ini. Jadi ada tiga kondisi yang harus diperhatikan pada penderita dengan otoimun. Oke baik. Jadi kita harus tetap waspada aja ya dengan ketiga hal itu gitu. Baik pemirsa, ini kita obrolannya makin seru banget gitu ya. Dan kita harus break sejenak karena ada pesan-pesan berikut ini. Namun pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di acara Rumpi Ruang Untuk Maju Perempuan Indonesia. Kembali lagi nanti bersama saya dan juga Dr. Rina. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih masih setia bersama kami tentunya di program Rumpi Ruang Untuk Maju Perempuan Indonesia edisi Ramadan. Dan masih bersama saya Lispir Afina dan juga Dr. Rina Edelin. Seru banget dokter nih pembahasan kita tentang otoimun ya. Dari dokter sudah jelas banget panjang lebar menjelaskannya tentang otoimun bahayanya, pencegahannya. Nah sekarang saya mau tanya tentang tips untuk penyintas otoimun yang berpuasa. Katakan sekarang lagi belum puasa ya dokter ya. Iya betul. Pada dasarnya, kalau misalnya balik lagi, kalau kita misalnya bicara dengan hukum. Hukum di Islam itu Allah itu menyampaikan, apabila engkau sakit maka engkau boleh sebetulnya melepas puasa itu. Harus diganti di hari yang lain atau apabila engkau berat melakukannya maka engkau boleh bayar pidiyah. Itu alba koroh kalau enggak salah. Betul sekali dokter. Tapi namanya manusia, saya sendiri juga suka gitu kan. Apa namanya, aduh saya pokoknya pengen full nih puasa gitu kan ya. Bagi penyandang otoimun atau penyintas otoimun yang memang ingin berpuasa, ya berpuasa. Pahalanya insya Allah akan lebih besar dalam kondisi dia sakit berserah untuk melakukan ibadah itu. Untuk ridho Allah kan gitu. Pasti insya Allah akan ada ganjaran sehatnya nanti. Mana tahu, seberpuasa ini malah jadi sembuh gitu ya dok. Betul, betul. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan nih. Apa namanya, tips dari saya. Pertama, karena otoimun ini adalah dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Salah satunya adalah kondisi makanan. Maka makanan-makanan yang memicu inflamasi lebih baik tidak kita konsumsi. Boleh nggak dok, kasih tahu contoh makanan-makanan yang tidak boleh konsumsi. Yang pertama nih, makanan yang sering memicu IL-6. Yang tadi saya sebutkan di depan IL-6 itu adalah sel di dalam tubuh kita. Atau sitokin di dalam tubuh kita yang memicu radang. Nah, makanan-makanan IL-6 ini sering dipicu oleh salah satunya, minyak. Oh, nah kita kayaknya nggak bisa berhinder dari minyak. Kedok ya, goreng-gorengannya itu. Tajil goreng. Aduh, kayak di rumah. Tajil, pasti listnya udah, tahu sih. Iya, benar sih. Oh, itu goreng kan. Ternyata. Tapi, minyak ini bisa kita pilih. Di antaranya minyak yang cukup baik, minyak kelapa. Oke. Kemudian minyak olive. Nah, ini dua minyak yang bisa menekan IL-6. Tentu minyak-minyak yang lain juga ada. Contohnya misalnya minyak jagung, minyak gedele. Tapi, jangan pernah memilih canola. Jangan memilih canola. Kemudian, sedikitlah mengurangi sunflower dan soft flower. Itu juga ada yang bisa memicu IL-6-nya. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, gula. Udah pasti. Cancer, tambah kenceng karena dia dikasih makan sama gula. Iya, iya. Makin manis itu. Apalagi kita lagi puasa, ya? Iya, betul banget. Godaan terbesar, ya? Godaannya itu, ya? Berbukalah dengan yang manis, ya? Mungkin bisa diganti dengan bentuk yang bukan refined sugar. Jadi, gula yang tidak refined. Contoh, misalnya tebu diperas. Airnya jadi gula. Oh, boleh ya, dok? Boleh. Karena itu memang manis alami, ya? Iya, itu manis alami. Atau memilih gula batu, misalnya. Yang processing-nya hanya satu kali, bukan processing yang bertingkat, kayak gitu, ya? Atau ya memilih gula-gula pengganti. Tapi sih, kalau saya menyarankan lebih yang natural lah, ya? Dari misalnya buah, ya? Yang kita blender, atau kita juice, kemudian jadi pengganti gula, kayak gitu. Atau madu. Madu juga bisa. Kita gunakan untuk pengganti gula, ya? Nah, itu dari gula. Jadi, karbohidratnya juga, ya? Karena gula kan bagian dari karbohidrat. Iya, betul. Usahakan cari beras yang kadar indeks glisemiknya rendah. Atau kadar karbohidratnya rendah. Iya. Nggak perlu yang mahal, ya? Beras IR26 aja itu udah kecil. Udah bagus ya. Iya, udah bagus. Orang kalau sebutnya taskin, katanya. Iya, 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 betul. Padahal ternyata kandungannya justru lebih bagus daripada yang mahal, gitu ya? Iya, padahal nggak mahal, ya? Tapi kandungan karbohidratnya jauh lebih rendah dibandingkan beras-beras yang enak, gitu ya? Beras-beras yang enak, itu. Terus kemudian yang ketiga, susu sapi. Dan segala komponennya. Beberapa penelitian belakangan itu menandakan kasein di dalam susu sapi, itu pun mampu memicu IL-6. Oh, gitu. Kemudian tepung terigu gandum. Nah, loh, itu lagi. Waduh. Itu lagi, ya? Masa pisang goreng pakai tepung. Iya, pakai tepung, ya kan? Pakai tepung beras, mungkin. Iya, iya, iya. Nah, itu juga memicu, ya. Tapi bukan berarti kita nggak boleh mengkonsumsi itu. Konsumsi itu dengan bijak lah, ya. Artinya jangan terlalu sering, jangan terlalu banyak, ya. Kalau misalnya dalam satu minggu dikonsumsi satu atau dua kali, ya aman, insya Allah. Iya, iya, betul, betul sekali. Tapi kayaknya memang sulit dihindari, ya. Semua yang tadi dokter kita sebutkan tuh kayaknya semua orang tuh favorit banget, gitu ya. Iya, betul, ya. Apalagi bulan puasa. Bulan puasa. Kajilnya apa? Kajilnya manis, wang, wang, wang. Semuanya dari tepung, dari gula juga, minyak-minyak juga, gitu ya dok ya. Aduh, mudah-mudahan sih bisa terhindar lah dari segala macam penyakit apapun itu ya dok ya. Kurangin aja. Kurangin aja. Boleh, tapi ya dikurangin. Boleh, tapi jangan terus-terusan. Hari ini mungkin tepung terigu, besok cari yang lain. Iya, betul-betul sekali. Ada pesan-pesan khusus nggak sih dok buat perempuan gelora di rumah? Ya, kalau yang tadi lifestyle ya, gaya hidup yang pertama ya, tidur bagus, tidur cukup, kemudian olahraga, kemudian exposure matahari, jadi pekoran sinar matahari ini penting. Kemudian kalau mau memilih vitamin yang berkaitan dengan otoimun, jangan lupa vitamin D. Ya, itu penting banget ya dok ya. Aduh, terima kasih banyak loh dokter. Sama-sama. Atas waktu yang kesediaannya, luar biasa. Dokter tokonya tetap sehat terus, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Ya, mudah-mudahan. Iya, nanti kita bisa ketemu lagi ya di waktu yang akan datang. Nggak kerasa nih, 30 menit waktu sudah berlalu. Kayaknya mau nombak terus. Iya, sama saya juga dok, masih belum puas gitu, masih banyak yang ingin ditanyakan. Iya, tapi sayang sekali ya, waktunya sudah 30 menit dan kita juga harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa perempuan gelora dimanapun berada. Semoga apa yang tadi telah disampaikan oleh dokter Rina dapat bermanfaat dan langsung dipraktekin gitu ya. Dan ingat, di bulan puasa ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan baik. Penuhi protokol kesehatan, kemudian jaga pola makan, pola hidup, pola tidur, dan tentunya makanan-makanan yang juga harus dijaga ketat supaya kita terhindar dari segala jenis penyakit apapun, termasuk autoimun itu sendiri. Baik, saya Lispirevina, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akan berjumpa lagi untuk episode yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian.